Pemirsa 172 miliar lebih tahun 2024 untuk 272 kampung di Kabupaten Sorong ungkap Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong Maklonwali ketika dimintai tanggapannya mengenai pelantikan 18 kepala kampung dan besaran dana desa yang akan dikucurkan pemerintah. Tahun 2024, Kabupaten Sorong kembali menunjukkan komitmennya terhadap pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kampung dengan mengalokasikan dana desa sebesar 172 miliar rupiah untuk 272 kampung di wilayah tersebut. Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong, Maklonwali menyampaikan informasi ini saat dimintai tanggapannya terkait pelantikan 18 kepala kampung dan besaran dana desa yang dikucurkan pemerintah. Menurut Maklonwali, alokasi dana desa bertujuan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di setiap kampung. Sementara pelantikan 18 kepala kampung juga menjadi langkah strategis dalam memastikan kepemimpinan yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Sorong berharap dengan penyaluran dana desa yang signifikan ini setiap kampung dapat mengembangkan potensinya masing-masing dalam upaya peningkatan transparansi. Pembangunan 2024, alokasi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan untuk Kabupaten Sorong membiayai 227 kampung yang adalah sebesar Rp172 miliar lebih. Dengan demikian bahwa Rp172 miliar lebih itu akan dibagi habis sebesarkan pembagian yang langsung sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan masing-masing bervariasi. Artinya ada desa yang kurang lebih Rp1 miliar, ada yang di bawah Rp1 miliar Rp600-Rp700 juta yang dikelola oleh masing-masing desa. Kita berharap terkait dengan alokasi anggaran dana desa yang diberikan oleh masing-masing desa itu dapat digunakan sesuai dengan aturan yang ada, dapat digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Artinya diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang mana sesuai dengan musawara kampung yang hendak dilaksanakan oleh masyarakat bersama Kepala Kampung. Nah, oleh sebab itu mungkin kami dari pemerintah Kabupaten Sorong dalam hal ini Dinas Pemerintah Masyarakat dan Kampung yang sangat mengharapkan kepada para Kepala Kampung berserahkan kewenangan yang ada, kuasa pengenung anggaran dana desa yang ada dapat memaksimalkan penggunaan dana itu sebaik-baik mungkin untuk kepentingan masyarakat. Nah, kita berharap bahwa dana desa itu jangan sampai disalahgunakan. Kalau disalahgunakan, berakibat fatal kepada masalah hukum. Dengan langkah ini diharapkan adanya percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi lokal di Kabupaten Sorong. Seiring dengan pelantikan Kepala Kampung yang baru, diharapkan pula terciptanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan kampung. Saya Mifin Jalang, CWM Channel